Video seorang nenek tertimbun akibat gempa setengah tubuhnya terkubur puing bangunan Setengah tubuh seorang nenek hingga tertelan runtuhan bangunan rumahnya sendiri karena gempa Cianjur yang berkekuatan 5,6 magnitudo pada Senin 21 November 2022 Beruntung nyawa nenek tersebut masih bisa diselamatkan dan dievakuasi keluar rumahnya yang sudah rata dengan tanah Video evakuasi nenek yang setengah tubuhnya tertimbun longsor itu dibagikan akun Instagram Divisi Humas Polri Pada video yang dibagikan terlihat seorang nenek ditemukan tertimpa bangunan roboh akibat gempa Setengah tubuhnya dari dada hingga bawah tenggelam karena reruntuhan bangunan Namun kepala nenek tersebut masih selamat dari reruntuhan bangunan Sejumlah aparat polisi dan tim gabungan penyelamatan kemudian menolong nenek tersebut agar bisa keluar dari bangunan yang sudah roboh Nenek itu pun berhasil dikeluarkan dari rumahnya yang roboh dan selamat Belum diketahui cedera apa yang dialami nenek itu akibat insiden tertimbun bangunan rumah tersebut Seorang wanita lansia harus menjadi korban dari bencana alam gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November Nenek tersebut tertimpa material bangunan akibat gempa bumi dengan sigap personel Polri membantu evakuasi nenek tersebut Beruntung sang nenek dapat terselamatkan dan dibawa ke pelayanan kesehatan darurat untuk mendapatkan penanganan medis Jelas unggahan tersebut Diketahui gempa Cianjur meluluh lantakan Kabupaten Cianjur Dilaporkan hingga selasa 22 November 2022 103 orang meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di sesar Cimandiri, Cianjur, Jawa Barat tersebut Mayoritas korban jiwa karena tertimpa runtuhan bangunan dan longsor Gempa susulan di Cianjur siang ini warga berhamburan hindari bangunan Gempa bumi susulan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada selasa 22 November 2022 siang ini Pantauan Tribun News Bogor.com Gempa ini terjadi sekitar pukul 13.43 waktu Indonesia Barat Namun tak terlalu besar dan berlangsung singkat Meski begitu gempa ini tetap membuat warga di kampung Hargem Cugenang, Kabupaten Cianjur Yang sedang santai kaget hingga berlarian menjauhi bangunan Para warga ini memilih bergeser ke area terbuka luas termasuk di sekitaran pesawahan demi menjauhi bangunan yang ada Salah satu warga atau berumur 40 tahun mengaku bahwa gempa susulan ini masih mengintai Dan sudah terjadi beberapa kali sejak gempa pertama pada Senin 21 November 2022 kemarin Yang agak besar jam 3 pagi tadi, saya pas tidur di mobil bak terbuka Ini masih ada ini gempa, perhatikan aja Kata Ato kepada Tribun News Bogor.com selasa 22 November 2022 siang Ato mengaku bahwa dirinya dan para warga lainnya sementara ini belum berani berdiam di dalam rumah Meski rumah tersebut masih belum mengalami kerusakan Dia khawatir gempa susulan yang terjadi akan seperti gempa pertama mampu merobohkan banyak bangunan di kampungnya Masih gemetaran saya juga, karena kemarin sempat ngebantu yang ketimpa Ungkap Ato Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya